Kita ke informasi pertama saudara hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Mengakibatkan terjadinya tanah longsor serta meluapnya sungai hingga merendam ratusan rumah warga di dua desa, serta menghanyutkan dua buah rumah. Penyusul hujan deras yang mengguyur desa Rohumoni dan desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku. Kabupaten Maluku Tengah sejak Sabtu kemarin mengakibatkan dua sungai yang berada di dua desa tersebut meluap, sehingga merendam ratusan rumah warga dan menghanyutkan dua rumah. Selain rumah warga yang terendam, banjir disertai tanah longsor ini juga mengakibatkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan, seperti bangunan sekolah, jembatan penghubung antar desa, dan jalan lingkar pulau. Akibat musibah ini, Kapolsek Pulau Haruku Ibtu Julkisno Kaisupi mengerahkan personelnya untuk membantu mengevakuasi warga, serta membantu warga untuk membersihkan material longsor dan banjir. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.